Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dan dikasih. Kami sudah dua minggu lebih ya dalam pelayanan penginjilan. Di Jakarta, Kalimantan, Kalimantan, Brunei, Brunei, sampai Kinabalu. Sekarang masih di Sabah, tepatnya di Tenom. Tadi habis ibadah atau selesai ibadah, jam setengah dua, dimulai jam sepuluh. Setelah selesai ibadah atau Pestanak Domba Alam, saya bincang-bincang sama Ibu ini, dan ada kesaksian yang indah buat kita. Harapan saya kesaksian Ibu ini menguatkan kita untuk kita cinta Tuhan, mengasih Tuhan. Ibu, Ibu, nama saya, Ibu? Surgau. Terus, coba Ibu cerita bagaimana awalnya Ibu yang katanya dulu tidak punya agama atau kafir, terus bisa nikah sama orang Bugis, terus akhirnya percaya Yesus, ikut Yesus. Jangan lupa like, share, subscribe, Metanoia, Metanoia Channel. Ibu, cerita lah. Waktu itu saya ikut abang saya di KK. Saya ikut abang saya di sana lah musim itu, saya terkenal itu laki-laki Bugis. Enggak, Ibu, cerita dulu. Ibu, dulu awal mulanya agamanya apa? Oh, agama. Mula-mula agama saya tiada, saya kapir. Kapir. Ya, sudah itu karena saya kapir, kemudian saya ikut dengan abang saya, pergi di KK, abang saya kerja di Kontelip. Abang saya kerja di Kontelip, di sana lah laki-laki itu saya kena jampi-jampi. Oh, kena jampi-jampi. Ya, kena jampi-jampi. Jadi saya tidak sadar diri. Ya, saya tidak sadar diri, saya macam gila. Ya. Macam gila, saya masuk di meja, di bawah meja, abang saya datang. Abang saya datang, kenapa kau gila ke adik cakap? Ya, kau gila ke? Saya tidak sadar, saya tidak mau jawab apa-apa, karena saya tidak sadar, saya kena bikin. Jadi, pas itu, bila malam saya menangis, saya cari dengan dia, saya bang, saya mau ikut dia, saya mau ikut, mau pergi di bandar, di bandar keke, saya mau bubut dia. Sepunya abang bilang, kau gila, ya pukul saya pakai kayu. Ya, ya pukul saya pakai kayu, kemudian dia tarik saya, kasih keluar dari meja. Ya. Jadi musim itu kan, macam saya jadilah, saya jadi sama dia, karena bikin kan, karena bikin, saya jadi suka dengan dia, saya terpaksa. Ya terpaksa, jadi bukan saya punya, bukan saya punya kemauan. Jadi, kami terpaksa kawin, begitu saja. Maksudnya, tadi kan ibu, kena apa itu tadi ya, kena pelet lah, atau apa, itu bahasa ibu tadi ya, kena guna-guna lah. Terus, ibu, yang bukul ibu, siapa itu yang ibu masuk ke meja tadi? Saya. Saya. Ya, yang bukul? Abang. Oh, abang. Abang saya bukul sama saya. Terus? Jadi dia tarik saya keluar. Nah, terus. Saya mistik juga suka dengan dia, itu laki-laki. Oh, maksudnya, ini abang. Iya. Abang ini bukan abang kandung. Abang, abang, betul. Bukan abang kandung, bukan satu perut. Satu perut sama mamak, bukan? Satu. Kenapa ibu bilang tadi, kawin sama dia, sama siapa? Itu yang laki-laki, yang bugis. Oh, yang bugis. Terus, tapi bukan sama abang ibu, kan? Bukan, bukan. Oh, terus. Iya, terus. Jadi, sudah itu kan, saya menangis-nangis sejak, macam orang gila. Ya, macam orang gila, karena dia buat saya kan, jamping-jamping. Tidak lama itu, kami macam terpaksa, anulah, macam bergumpul, begitu saja. Tidak kawin. Oh. Kemudian, saya mengandung anak-anak serba itu. Habis, saya tidak sadar diri, kan? Sudah itu kan, lepas itu, kami anulah, terpaksa menikah. Itu pun saya menikah, menikah itu, itu ajikan, kan? Yang di Pakal itu, kampung Pakal itu, kasih paksa, saya menikah, saya menangis-nangis. Saya tidak mau. Abang ibu tidak larang nikah sama bugis tadi? Abangnya ibu tidak larang, dia tidak dapat larang. Keluarga enggak ada yang larang? Ya, dia tidak tahu itu. Nah, terus? Karena bikin. Nah, iya, iya. Kemudian itu, Kenapa bikin apa, bu? Karena bikin jamping-jamping. Oh, jamping-jamping. Terus? Saya ada taruh sini. Iya, terus? Di situ dia. Jadi, itu kami, anulah, sudah itu, kami, ikut saja dia, kan? Ikut saja dia, di mana dikerajakan, ikut. Jadi, itu pun dia cari lagi. Dia cari lagi itu, jamping-jamping. Habis, adik saya yang curi. Adik saya curi, dia. Kau yang curi, kan? Adik saya kuat sembahyang, hari 6. Jadi, kau yang curi, dia, bang. Kau yang lebih itu. Maksudnya, adik ibu sudah Christian? Iya. Udah sembahyang? Iya, dia tahu. Dia bilang ada, dia semua, adik pasti kamu, dia bilang. Dia pikurik, kan? Pikurik-kurik. Nah, ini dia, bang. Jawi sama bahasa Melayu. Jadi, itu yang bikin dapat kau, dia, bang. Ini tidak boleh simpan, dia, bang. Siapnya adik, habis adik saya panur, kuduskan. Jadi, ini mau bawa, deh, bang. Mau bakar. Bakar. Ya, mau doa dulu, baru bakar. Jadi, adik saya ambil, dia bawa, dibawa kokoh, kabun kokoh, kan? Dia bakar di sana. Dia dua dulu, baru bakar. Lepas itu, kami mau terlepas sudah. Oh, terlepas dari? Iya, itu. Tapi saya gaduh dia. Sama laki-laki ibu di sini. Tapi ibu, sempat masuk Islam. Sempat ikut dia, masuk Islam. Iya, iya. Tapi tidak, Pak. Sampai yang. Iya. Iya, sudah itu, kan? Iya, iya. Sudah, sudah itu, kan? Dibilang, kau yang ambil, deh, bang. Itu, itu, kan? Itu laki saya, kan? Kau yang ambil itu, jampi-jampi. Dia, bang, dia, cakap. Tidak, bang, tidak. Kalau tidak, bang, saya pukul ke pakaian, dia akan kursi, kan? Dia mau pukul adik saya. Iya, saya tidak ambil, itu tidak ambil. Maka dia yang ambil, kan? Kemudian itu, kami telapas, lah. Terlepas. Terlepas, ya, telapas dari jampi-jampi, gitu, kan? Oh, kemudian itu, saya ingat mau bercerai. Iya, mau bercerai. Mau bercerai. Sepunya, saya bilang, bapak saya itu dapat bantuan, kan? Bantuan untuk orang tua, lah. Iya. Saya pun mesti dapat itu, saya bilang. Jadi, kalau bercerai, kami bisa, sepunya laki pun pergi cari perempuan, lagi. Cari perempuan sama, itu, perempuan. Philippine. Iya, dia cari perempuan. Sudah itu, kan, saya mau pisah, saya tidak mau. Dia, bang, dia mau badu saya, kan? Saya tidak mau kena badu, saya, bang. Kita bercerai saja. Ya, kami bercerai sama dia, lah. Bercarai, saya tidak mau kena badu, sih, bang. Jadi, itu, lepas itu, kan, saya jalan pulang rumah, kan? Pulang rumah, saya buat, buat, anulah, buat cerai, kan? Iya, saya buat cerai. Kemudian, saya buat itu, anulah, juga. Buat itu, itu laki saya kena panjara. Iya, kena panjara, si tinom, nih, kan? Kena panjara. Jadi, sudah itu, kami buat cerai, buat cerai. Kemudian, saya buat itu, anulah, kebajikan. Bantuan kebajikan. Saya dapat, saya doa, doakan. Saya doa, doa, saya bang Tuhan, bagi saya supaya cepat ini, karena saya tidak mau punya apa, kan, belanja. Jadi, satu bulan dari itu, dapat saya. Itu bantuan, itu berkat, lah. Jadi, dari itulah, saya bawa anak saya, kan? Anaknya semua, saya bawa, saya bawa pulang. Ya, bawa pulang. Tidak lama itu, tidak lama itu, kami bapisah, di anulah, di sini, mahkamah. Ya. Bapisah curhat carai, kan? Di mahkamah agama. Ya, di sini, agamah agama. Ya, kami bapisah, di sana, lah, itu, Aji, kan? Sipapisah kami, saya masuk kristian. Ya, ibu, karena bisa masuk kristian, gimana? Ceritanya, ibu dapat mujijat apa? Karena injil. Oh, di injil. Nah, injil, waktu itu, di tinom, di anulah, kan, di, di mana, itu, di anulah, di sana. Anak di kampung mandalum. Ya, ya, ya. Ya, saya kena injil satu ibu. Ibu itu kuat sampai yang. Ya, ya, di mandalum, lah, kampung, kan? Dia injil, saya, kamu pergi, kamu pergi, kamu pergi. Sama kamu mati, sudah saya. Saya bangga, mati, sudah saya. Saya mau, apa, macam kecewa, kan? Kecewa, saya mau mati, sudah. Dibilang, ada istri itu ibu, saya tunggu, selalu bas. Habis anak, saya selalu, saya pergi ambil sekolah, terdika, kan? Saya duduk di waspok itu, ibu itu injil. Ibu belajar, pergi cari Tuhan, cepat. Belajar cari Tuhan, lah, di sini, saya dekat saja, saya jalan kaki, di, bang. Terus, saya bawa anak-anak, saya pergi jalan kaki, kan? Pegi, anak-pegi, anulah, sambayang. Bampai, patang, sambayang di anulah, inilah, gereja ini. Jadi, sambayang, sambayang, sambayang. Mulai-mulai, pertama, saya naik, masuk, gereja itu, macam damam, saya. Panas. Panas, ya? Iya, panas. Panas, saya. Saya rasa, bang, ini. Kemudian, lama-lama itu, ayah, rindu, sudah. Rindu, 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 sambayang, sambayang, sudah, kan? Jadi, banyaklah berkat saya. Ya, banyak berkat saya, waktu itu, kan? Berkat saya, banyak. Apa yang saya doa, Tuhan berkasih berkat. Ya, kasih berkat. Itu, kasat yang saya, lah. Sudahlah, kelas itu, kan? Orang, orang mau, apa, mau. Yang, Ibu, cerita mau mati gimana? Yang, saya mau mati itu di sini. Kami berdoa di sini. Dua sepat di sini, kan? Iya. Lalu kami dua sepat di sini. Kemudian, saya bilang, Tuhan bilang, saya ambil kau. Saya ambil kau. Sampai tiga kali. Tuhan, saya tidak mau, Tuhan. Saya bilang, saya mau menginjil. Saya mau tengok, saya habis ada anak sini. Saya mau tengok, saya ada cucu. Iya, begitu. Tolong saya, Tuhan. Kasih panjang umur saya, Tuhan. Saya cakap begitu, kan? Dia kasih panjang sampai sekarang, lah. Sampai ada cucu saya, kan? Ibu punya anak berapa? Tiga. Tiga cucu? Cucu saya sekarang, ada empat, lima, lah. Umur berapa, Ibu? Saya pun tidak tahu, itu hanya saya kasih tahu, 61 saja. Oh, 61, ya. Bukan betul, itulah. Iya, iya. Tapi, Ibu asli warga negara Malaysia. Iya, iya, iya. Ibu apa itu namanya? Surgao. Ibu Surgao? Iya. Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi, saya simpulkan, ya, supaya Saudara paham, ya, kesaksian Ibu ini. Ibu ini dulunya kapir, maksudnya tak beragama, ya. Terus, Ibu ini bisa nikah sama orang bugis. Tapi, itu ada prosesnya, kata Ibu ini, sempat kayak orang gila. Jadi, ikut aja gitu, ya. Ya, kalau menurut pendapat Ibu ini, jampi-jampi, ya. Kalau mungkin kita ngomongnya itu kayak seperti pelet, lah, gitu, ya. Nah, jadi, setelah nikah dia sama yang laki-laki bugis ini, terus bercerai sama laki-laki bugis ini, bercerai di pengadilan agama. Suami Ibu ini, yang orang bugis ini, udah nikah dengan orang Filipin. Ibu ini, ya, ketemu penginjil. Penginjil itulah yang layan Ibu ini, sehingga dia percaya Yesus. Dan, waktu dia percaya Yesus, sempat dia mau dipanggil Tuhan, ya. Maksudnya, dijemput nyawanya gitu. Waktu doa, tapi Ibu ini bilang, saya mau menginjil, saya mau menginjil. Menurut kesaksian Ibu ini, dia tidak jadi meninggal dunia. Kalau saya mengartikan, mungkin maksud Tuhan, supaya Ibu ini jangan jadi Kristen biasa, tapi menginjil. Harapan saya, kesaksian Ibu ini, Ibu apa namanya, Ibu? Sunggau. Sunggau menjadi berkat buat kita, supaya kita cinta Tuhan Yesus, ya. Contoh seperti Ibu ini, dia mau lari kemanapun, kalau sudah Tuhan panggil, dia nggak bisa lari. Akhirnya dia jadi pengikut Tuhan, dan memberitakan Injil. Saya berdoa buat semua, yang ada di Metanoia-Metanoia, di Indonesia, di mancanegara, Tuhan berkati, biarlah kesaksian ini, menguatkan iman kita semua, supaya kita tetap cinta Tuhan, dan mengasih Tuhan. Dari Tenom Sabah Malaysia, kami berdoa dalam nama Yesus. Amen. Oke, Tuhan berkati Ibu ya. Nanti Ibu lihat Youtube.